bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah syadda illa ilaha illallah wa syadda ala muhammad wa rasulullah tema kali ini yang akan kita kaji adalah terkait adabu tilawati wa istimai al-quran etika membaca dan mendengarkan al-quran artinya ketika saudara membaca al-quran dan agar mendapatkan keberkahan yang maksimal ketika anda membaca maka penuhi etikanya begitu pula ketika saudara mendengarkan al-quran dan agar mendapatkan keberkahan yang banyak penuhi etikanya insyaallah tidak hanya pahala yang akan saudara dapatkan ketika saudara membaca al-quran atau mendengarkan al-quran mungkin juga hidayah begitu sebab itu perlu kita kaji daripada akhlak orang membaca al-quran dan akhlak orang mendengarkan al-quran nah sekarang akhlak orang membaca al-quran hanya ada dua yang pertama yang kedua apa atadabur wal khusyuk tadabur itu artinya merenungkan menghayati wal khusyuk khusyuk itu fokus ini satu paket jadi ketika saudara membaca al-quran jangan tinggalkan tadabur wal khusyuk ini agar apa? agar saudara bisa memahami al-quran atau memahami ayat yang sedang saudara baca bagaimana mungkin saudara bisa memahami al-quran kalau saudara misalnya saja yang membaca al-quran sementara pikiran tidak fokus terhadap apa yang dibaca apakah hal itu memungkinkan? bisa terjadi sebab itu tadabur wal khusyuk ini sangat penting kita lakukan ketika kita melaksanakan pembacaan al-quran agar kita bisa memahami selain karena Allah juga menyuruh kepada kita di dalam ayat al-qurannya yang berbunyi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih itu kata Allah jadi al-quran yang diturunkan kepadamu Muhammad memberkahi liyadabbaru ayatih maka layaknya kita sebagai pembaca al-quran itu merenungkan ayat-ayatnya ada seruan dari Allah yang kedua tartil tilawah melantunkan al-quran dengan irama dengan lagu ini juga ada seruan dari al-quran dari Allah dan bacalah al-quran itu secara tartil apa tartil itu membuat irama di dalam membaca al-quran sehingga ketika al-quran itu dibaca secara tadabbur wal khusu dan tartil uktilawah terbangun nanti al-quran itu dipahami dan mendapat keindahan keindahan dalam apa? di dalam membaca al-quran jadi berbeda ketika baca al-quran dengan irama dengan orang yang membaca al-quran tanpa irama tentu berbeda hasilnya pasti lebih enak didengar dengan tartil uktilawah ini etika orang membaca al-quran sekarang etika orang mendengarkan al-quran juga terikat oleh dua etika yang pertama al-istimah wal-insod jadi ketika saudara mendengarkan bacaan al-quran maka istimah wal-insod kata Allah di dalam ayat al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun jadi dengarkan dengan baik kemudian kalian fokuskan bacaan itu dalam pendengaran kalian maka insyaallah la'allakum turhamun kata Allah siapa tahu ketika kalian mendengarkan al-quran dengan istimah wal-insod kalian mendapatkan rahmat dari Allah sehingga pernah dengar gak kalian Sayyidina Umar itu beriman kepada Allah kepada Nabi Muhammad gara-gara apa mendengarkan bacaan al-quran jadi Sayyidina Umar itu pernah mau membunuh Nabi Muhammad tapi di tengah jalan kemudian mendapati saudara perempuannya membaca al-quran akhirnya apa akhirnya tersentuh di dalam hati Sayyidina Umar padahal Sayyidina Umar itu jin saja takut kepada Sayyidina Umar apalagi manusia saking bengisnya Sayyidina Umar keras hati Sayyidina Umar tapi bisa luntuh oleh bacaan al-quran sehingga madhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mendengarkan al-quran itu lebih utama ketimbang membaca al-quran alasannya apa alasannya mendengarkan al-quran itu hukumnya wajib membaca al-quran tidak wajib kecuali di dalam solat sehingga madhab Imam Abu Hanifah ini berpandangan baca al-quran hukumnya sunnah kecuali di dalam solat wajib tapi mendengarkan al-quran itu wajib lebih utama mendengarkan al-quran daripada membaca al-quran pernah suatu ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Ibnu Abba Ibnu Mas'ud kemudian Ibnu Mas'ud sama Nabi Muhammad Ibnu Mas'ud bacakan al-quran untukku kemudian dijawab oleh Ibnu Mas'ud Ya Rasulullah bukankah al-quran itu diturunkan kepada engkau maka kenapa tidak dibaca sendiri kan itu lebih baik dan lebih utama Ya Rasulullah Nabi Muhammad menjawab apa aku lebih suka mendengar bacaan orang lain daripada bacaan aku dengan dalil hadis ini mendengarkan itu lebih utama daripada membaca ya tapi ya baca laksanakan sama kamu sama saudara mendengarkan juga laksanakan insyaallah keberkahan akan kita dapat kemudian etika yang berdua di dalam mendengarkan al-quran apa istihbah butolabil kira'ah atau yibah meminta bacaan yang baik kepada orang yang memiliki suara indah atau bacaan yang baik ya seperti yang dilaksanakan oleh Ibnu Mas'ud tadi ketika Nabi Muhammad memohon meminta kepada Ibnu Mas'ud agar membacakan Al-Quran kepadanya gitu ya jadi kalau kita membaca Al-Quran maka diikat oleh etika mendengarkan Al-Quran juga diikat oleh etika ketika kita membaca dan mendengarkan Al-Quran kemudian dengan etika yang kita pahami sekarang ini sesuai dengan anjuran Al-Quran maka insyaallah dalam belajar membaca dan mengkaji Al-Quran insyaallah mudah kita pahami dan lebih-lebih kita berharap mendapatkan hidayah daripada Al-Quran sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum